Sekarang kita akan mulai coding untuk parallax scrollnya secara manual Kenapa manual? Sebetulnya Unity itu sudah ada beberapa package standar termasuk untuk parallax scrolling Tapi untuk kali ini kita akan coba memahami dulu konsepnya parallax scrolling sehingga kita akan buat dari 0 Selain itu, kalau kita membuat sesuatu dari awal, itu juga akan memberikan kesan yang berbeda terhadap game lain yang juga dibuat dengan Unity Selain itu, kita jadi punya kontrol penuh pada script yang kita gunakan kita bisa modifikasi sesuka nanti Jadi, siapkan sebuah script saya akan beri nama scrolling atau scroll saja ya mungkin kemudian kita akan edit kita sambil lihat dulu beberapa bagian dari script ini ya yang pertama kita akan buatkan dua buah field yang pertama adalah kecepatan gulirnya itu sendiri ya, velocity biasa diberi nilai default aja min 2,0 tapi nanti sesuai kebutuhan kita bisa modifikasi kemudian kita juga punya satu buah flag boolean di sini ya apakah pergerakannya nanti terkait dengan kamera atau enggak ya, islink to camera sama dengan false ya kalau true kita akan lakukan sesuatu nanti di belakang oke, jadi tambahkan dua buah field tadi ya public sektor dua velocity beri nilai dasar min 2,0 aja dulu oke, sorry kemudian public boolean is linked to kamera sama dengan false yes ya, seperti ini oke oh ya kalau misalkan di visual studio saya ternyata muncul sesuatu yang bentuknya seperti ini ya ya, saya akan besarkan nah, disini ada keluar x.2 ini keluarnya y.2 ya, nah ini minta tolong jangan diketikkan ya karena ini hanya petunjuk aja bahwa parameter pertama ini namanya adalah x dan parameter kedua ini adalah kebetulan visual studio saya sudah di install tambahan extension yaitu resharper ya, ini punya si jetbrains ya, teman-teman kalau yang pakai android studio mestinya agak familiar dengan kotak seperti ini sih ya, ini yang membuatkan extension kebetulan sama ya, jadi sekali lagi kalau muncul kotak seperti ini ya ada sama parameter dan ada titik 2 nya ini jangan diketikkan di visual studio nya ya oke, saya akan kembali lagi ke sini sekarang nah, ini langsung aja ke method update ya, ini yang kita gunakan untuk scrolling nya ya, caranya mudah sekali ini tinggal kita translate sejauh berapa sejauh velocity nya kita kalikan dengan sebuah waktu namanya time.delta time ya yang lupa dengan time.delta time ini adalah waktu yang berlalu sejak frame terakhir ya, maka di update ketikan transform .translate dalam yang dikalikan dengan time.delta time nah, berikutnya kalau islink to kameranya true maka ini kameranya juga akan kita geser sejauh kecepatan yang sama persis ya, ini gunanya si islink to kamera nah, script scrolling ini nanti akan kita tempelkan ke layer nya langsung ya, jadi bukan ke game object yang sangat individual ya, kalau dilihat disini game object nya itu banyak sekali ya, tapi kita sudah punya layer layer yang ada disini ya, sehingga kalau layer ini saya gerakkan sebagai contoh ya, background ini saya gerakkan ke kanan maka semuanya juga akan ikut bergerak ya, itu sebabnya kita gunakan game object kosong kemarin ya, maka tambahkan juga if islink to camera kita akan geser camera.main ya, camera.main ini sama dengan main camera ya, jadi main camera yang diberi tag main camera itu bisa dibaca dengan sebuah kelas dan field khusus namanya camera.main setelah itu bisa kita ikuti dengan apapun yang dia miliki ya, misalkan disini main camera itu juga punya transform transform dan ini juga kita translate sejauh velocity yang dikalikan time dot delta time nah, seperti ini ya, jadi script scrollingnya itu sebetulnya mudah sekali ya, konsepnya kita tinggal atur velocity-nya berapa kemudian tiap update kita geser dia sejauh velocity yang digalikan time dot delta time ya, supaya perubahannya nggak terlalu cepat ya, ingat update ini dipanggil sekali setiap frame ya, sehingga kalau kita mau si game objeknya ini geser sejauh dua ke kiri setiap detik nah, kita perlu kalikan dengan time dot delta time ya, itu aja sebetulnya untuk konsepnya scrolling ya, start-nya saya hapus dan tinggal dipasang saja ke layer-nya sekarang ya ke layer 0, 1, 2, dan 3 dengan kecepatan masing-masing sekian ya ini ada angka ekstra di belakang ini nggak perlu ya sebetulnya karena tadi kita sudah pakai vektor 2 ya, disini kebetulan dia pakai vektor 3 nggak masalah angka 0 yang ada di belakang ini abaikan aja ya, dan Y-nya juga dinolkan semua karena kita nggak mau si layer-nya itu gerak secara kartikal ya kita hanya mau menggerakkan mereka secara horizontal maka tinggal di-edit nilai X-nya aja untuk background kasih kecepatan minus 1 ya, background elements minus 1,5 middle ground-nya minus 2,5 nah, untuk foreground itu digerakkan ke kanan sehingga dia nilai yang positif 1 ya, dan islink tuka meranya untuk foreground dia adalah satu-satunya yang yes ya, maka jangan lupa disimpan dulu ya, sudah disimpan ini kemudian kita akan tambahkan si scroll-nya ini satu per satu ya, ke background ya, berikan velocity-nya tadi negatif 1 kemudian ke background elements negatif 1,5 ke middle ground negatif 2,5 dan ke foreground itu satu dan islink tuka meranya di centang ya, ini tadi sudah kita lakukan tambahkan elemen berikut ke scene ada gambar latar ketiga ini sudah ya, background kita sudah punya tiga elemen ya, tiga buah gambar latar belakang ya, jadi ini sudah dilakukan platform kecil layer 1 sudah platform di layer 2 sudah musuh di layer 3 juga sudah ya, dan kita juga sudah meletakkan si musuh-musuh ini benar-benar jauh dari kamera ya, kalau sudah tinggal di tes apakah hasilnya betul ya, ini hasil scrollnya sebentar saya akan buat supaya si pulpinya ini benar-benar tidak nabrak sama player ya nah, seperti ini dulu misalkan nah, bisa terlihat di sini sekarang ada ilusi kedalaman sedikit ya ada platform yang geraknya agak lambat dan ada platform yang geraknya lebih tepat nah, tapi sekarang kita punya masalah baru ya, backgroundnya habis ya, seperti tadi yang sudah terlihat di sini ya kalau misalkan playernya sudah sampai ke ujung kanan sendiri maka di sini malah muncul biru-birunya sekarang ya tentunya kita tidak mau seperti ini ya kita maunya layarnya tidak habis-habis atau backgroundnya tidak pernah habis ya, jadi banyak masalah latar belakangnya tidak berulang kemudian musuh juga langsung bergerak dan menembak sekalipun dia masih di luar bayar atau di luar kamera dan musuhnya tidak pernah dipakai lagi ya dia tetap bergerak ke kiri walaupun sudah lewat dari kamera ya, saya akan zoom out sedikit ambil main kameranya juga saya pilih di sini nah, bisa terlihat ya semua musuhnya itu gerak ke kiri dan mereka tidak pernah berhenti padahal yang dilihat sama pemain sekarang musuhnya sudah tidak ada ya, jadi untuk semua pulpi ini ngapain mereka masih berada pada scene ya, mending kita hilangkan saja kalau semua pulpi ini sudah tidak kelihatan lagi di layar ya, maka kita akan betulkan satu persatu terlebih dahulu ya, kita akan mencoba yang lebih mudah dulu yaitu membuat latar belakangnya berulang nah, untuk membuat efek ini cukup awasi saja latar belakang yang paling kiri dari layar ya, begitu dia berada di luar batas kanannya kamera ya, sorry batas kirinya kamera maka kita pindahkan objek tersebut ke paling kanan sendiri ya, jadi contohnya seperti ini ya, player-nya menggeser kameranya juga menggeser nah, begitu background ini sudah tidak kelihatan lagi dari kamera kita akan geser dia posisinya menjadi ke sini ya, sama berikutnya untuk background satu kalau misalkan dia masih kelihatan ya sudah tapi begitu tidak kelihatan kita geser posisinya di belakang sendiri ya, jadi ini akan menciptakan ilusi seolah-olah backgroundnya itu tidak pernah habis ya, dan kita tidak perlu membuat background yang benar-benar panjang sekali ya, disini kita cukup menggunakan tiga buah gambar background nah, jadi ide dasarnya kurang lebih seperti ini kita akan beri sebuah script terlebih dahulu ya, sebetulnya ini nanti edit script-nya scroll ya, kalau teman-teman ingat scroll ini kan dipasang di masing-masing layer nah, maka nanti kita akan buat ya, kita akan buat kalau misalkan layer background ini ya, dia mau dibuat bergulir tidak terbatas ya, alias ngelup maka kita akan ambil semua cel dari layer 0 ini ya, background background 1 celah background 2 kemudian nanti kita akan cek namanya rendernya ya, gambarnya tersebut ya, kita akan cek bagian rendernya ini apakah dia masih terlihat di kamera ya, kalau sudah tidak kelihatan sama kamera berarti dia sudah keluar dari layar maka kita pindahkan posisinya ke belakang sendiri nah, untuk mengecek apakah renderer ini masih terlihat sama kamera kita akan buat sebuah script baru namanya adalah extension class ya nah, kita lihat konsep dulu extension class jadi C-Sharp itu mengizinkan kita memperluas sebuah class ya namanya juga extension extension ekstensi perluasannya nah, kita bisa melakukan tersebut tanpa membutuhkan source code dari class yang akan kita perluas ya, jadi di sini kita akan memperluas class renderer ya, kita akan menambahkan satu buah method untuk mengecek apakah dirinya itu sudah keluar dari kamera atau belum nah, caranya membuat sebuah extension class itu adalah membuat sebuah public static class ya, nanti di dalamnya ada satu buah static method yang parameter pertamanya selalu bentuknya adalah disk kemudian type dan kata kunci instance ya, type ini adalah class yang ingin kita perluas nantinya setelah kita selesai membuat extension class nya ini maka class type ini akan punya method tersebut di mana saja ya, selama berada dalam satu namespace yang sama nah, jadi misalkan kita akan buat class baru namanya renderer extension ya dibuat dulu aja create siap script beri nama renderer extension kemudian di edit nah, ini dia script renderer extension kita lihat sekilas dari slide ini dulu ya sebelum kita tuliskan di script kita sendiri nantinya nah, ingat yang pertama dia harus berupa public static class namanya bebas tapi biasanya konvensi yang digunakan adalah nama class yang mau diperluas terus belakangnya ditambahi kata extension nah, di dalamnya itu harus ada satu buah atau beberapa method yang jenisnya adalah static ya, methodnya sembarang dan parameter pertama itu pasti disk lalu class yang kita mau perluas dan berikutnya ini namanya bebas ya, ini bisa kita gunakan untuk merefer diri sendiri nantinya dan parameter berikutnya itu boleh ada boleh enggak ya, nah waktu nantinya kita memanggil method is visible from ini ya, parameter pertama ini tidak akan digunakan ya, jadi yang dilihat itu langsung parameter kedua dan seterusnya nah, isi dari method is visible from ini adalah dua buah method lain ya, ada geometry utility dot calculate frustum planes dan test planes AABB ya, kita lihat satu persatu ini maksudnya apa ya nah, jadi calculate frustum planes itu dia akan mengembalikan enam buah plane yang membentuk namanya frustum kamera ya, frustum itu adalah sebuah limas ya, seperti ini ya bisa terlihat di layar sekarang ya limas atau prisma yang membentuk jangkauan penglihatan dari sebuah kamera ya, jadi sebuah kamera itu sebetulnya ada dua pengaturan ya, ada yang namanya near plane yang warna kuning ini sama ada yang namanya far plane yang paling belakang ini ya, near plane itu mendefinisikan jarak paling dekat yang bisa dilihat oleh kamera ya, jika sebuah objek itu lebih dekat dari near plane ya, ada di tengah-tengah sini, maka kamera tidak akan bisa melihat objek tersebut ya, tapi kalau lebih jauh dari near dia akan masih bisa terlihat ya, tapi ada satu syarat lagi ya, kita lihat plane yang kedua dulu ini adalah far plane ya, far plane ini mendefinisikan seberapa jauh kamera tersebut bisa melihat sebuah benda ya, sehingga benda yang letaknya di belakangnya far plane itu tidak akan bisa terlihat oleh kamera nah, jangkauan penglihatan yang didefinisikan oleh near dan far plane ini membentuk yang namanya frustum dari sebuah kamera tersebut ya, jadi ada 6 plane ada near ada far kemudian ada samping-sampingnya diri ya ini namanya frustum kamera nah, kita bisa dapatkan 6 buah plane tersebut dengan method calculate frustum planes dari kelas bantuan namanya geometry utility nah, setelah kita dapatkan frustum planes-nya kita akan cek apakah renderer ini ada di dalamnya plane tersebut ya, jadi kita gunakan method bantuan lagi namanya test planes AABB ya, dua parameter ya, butuh planes dan butuh bounds sendiri ya, method ini akan menguji apakah bounds tersebut berada di dalam planes atau berpotongan dengan paling tidak salah satu plane ya, AABB ini method, sorry bukan method khusus ya AABB ini adalah salah satu metode untuk boundary checking ya, AABB ini adalah singkatan dari axis aligned bounding box ya, dia adalah salah satu dari beberapa metode yang mendefinisikan yang namanya bounding box ya, bounding box ini biasanya nanti kita gunakan untuk mengecek tabrakan antara dua buah objek ya, nah ini ada beberapa metode ada namanya AABB ada OBB ya, ini objek boundary box lalu ada DOP terus ada yang lain ya, nah perbandingannya adalah yang paling cepat itu sebetulnya adalah yang bentuknya lingkaran ya, berikutnya diikuti dengan tes AABB ya, caranya membuatkan sebuah bounding box yang menggunakan konsep AABB sebetulnya mudah ya, jadi kalau di dua dimensi kita tinggal cari aja batas kiri kanan dan atas bawah dari sebuah game objek ya, karena namanya axis light maka ini sebetulnya garisnya pasti lurus ya, terhadap sumbu X sama sumbu Y nah, kalau yang garisnya tidak lurus tapi tetap sesuai dengan ukuran dari objeknya itu namanya objek boundary box ya, seperti yang di tengah ini ya, tapi karena ini boundary box nya terotasi ngeceknya jadi sedikit lebih rumit kalau dibandingkan dengan yang AABB ya, AABB ini lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y kalau dua dimensi ya, kalau tiga dimensi berarti ada tambahan sumbu Z nah, AABB ini cukup cepat dibandingkan yang lain nah, maka kita bisa manfaatkan metode atau metode test planes AABB ini untuk menguji apakah sebuah spread renderer itu masih ada di dalamnya frustum kamera ya, jadi method is visible from ini nanti akan mengembalikan true kalau sebuah game object renderer itu masih terlihat di kamera ya, dalam artian terlihat di sini masih ada dalam frustum nya kamera maka is visible from nya itu mengembalikan nilai true tapi kalau sudah tidak kelihatan maka is visible from mengembalikan nilai false ya, jadi kita akan tuliskan script ini sekarang using system collections dan collection generic nya bisa dihapus ya, kita tidak butuh kemudian turunan dari monobehavior ini juga dihapus saja ya, kenapa karena syarat dari sebuah extension class tadi class nya sendiri harus public dan static ya berikutnya kita tambahkan sebuah static method di sini public static boolean public static boolean is visible from ya, dan ingat parameter pertama selalu this diikuti dengan nama class nya yang mau kita perluas dalam hal ini adalah renderer berikutnya nama nama parameter ini bebas ya biarkan aja renderer atau mau diganti instance juga boleh ya nah parameter method is visible from nya sendiri itu baru dimulai pada parameter ke 2 ya di sini kita pasingkan kamera yang mau digunakan sebagai patokan untuk metode ini ya jadi langkah pertama kita calculate frustum planes dulu dari kamera ini masukkan ke dalam sebuah array of plane ya buatkan array of plane dulu plane planes sorry plane sama dengan geometry utility dot calculate frustum planes dalam kurung kamera langkah kedua tinggal kita panggil geometry utility dot test planes aabb langsung ya dan ini bisa kita returnkan juga secara langsung return geometry utility dot test planes aabb dalam kurung planes comma renderer dot bounce ya renderer dot bounce ini adalah tapi tepiannya dari sebuah renderer ya nah sudah itu aja untuk extension classnya sendiri berikutnya itu harus kita gunakan di script scrolling ya nah ini perubahannya agak banyak ya untuk scrolling ya kita akan tambahkan perlahan-lahan disini ya oke pertama-tama kita lihat kerangkanya dulu ya kita coba bandingkan dengan script scroll yang kita miliki disini ada using system collections dan collections generic oke tidak masalah nah ini ada satu using yang baru ya using namanya system dot link ya ini kita perlukan nanti untuk memanggil beberapa metod yang memang spesifik untuk link link ini bawaan dari siap nanti silakan dipelajari sendiri ya jadi saya akan tambahkan sebuah using system dot link oke berikutnya kita lihat dulu untuk fieldnya kecepatan gulir ada is link to camera ada nah ini ada dua field tambahan yang pertama adalah sebuah public field boolean is looping sama dengan false ya ini menandakan nanti apakah objek ini akan di ulang-ulang terus dia looping atau enggak ya tambahkan aja public boolean is looping sama dengan default aja ke false ya dan berikutnya kita punya sebuah private list of transform ya ini daftar semua transform yang memiliki renderer ya ini ketinggalan komennya daftar semua transform yang memiliki renderer private list of transform beri nama background gitu aja background nah berikutnya kita akan isi method startnya ya tadi karena method startnya kosong dihapus sekarang kita butuh lagi ya enggak masalah tambahkan aja ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan disini ya pada method start kita akan dapatkan semua transform ya tapi kita hanya melakukan ini kalau dia looping ya sehingga pertama-tama akan ada pengecekan dulu if is looping disini if is looping eh sorry ya ya hanya kalau berulang maka kita akan dapatkan semua child dari layer ini ya disini backgroundnya di new lagi enggak masalah ya ini benar-benar memastikan supaya list background saya pasti kosong ya ketika method startnya dipanggil ya lalu kita akan iterasi satu persatu mulai dari 0 sampai sejumlah child dari transform ini ya kemudian kita ambil satu persatu childnya dengan method get child dalam kurung i dan kita hanya menambahkan child yang punya renderer saja nah disini sebetulnya kita bisa menggunakan class renderer secara umum ya tapi kita juga bisa melakannya secara spesifik dengan menggunakan class spread renderer enggak masalah kalau sebuah child tersebut punya spread renderer alias tidak null disini maka baru kita tambahkan transform tersebut ke list yang kita miliki kalau enggak ada enggak usah nah setelah ditambahkan semuanya semua child yang punya renderer sudah ditambahkan kita nanti urutkan berdasarkan posisi dari yang terkiri ke kanan nah ini baru menggunakan sebuah metode link tadi ya order by ini sebetulnya mirip dengan query biasa sih kalau teman-teman sudah belajar SQL kan ada order by itu untuk mengurutkan nah di link sama kita punya metode order by dia menerima sebuah lambda expression disini mau diurutkan berdasarkan apa kita urutkan ini berdasarkan position dot x sekarang kita mau mengurutkan background ini berdasarkan posisinya dari kiri ke kanan nah kalau sudah nanti order by ini tinggal kita ubah lagi jadi piece nah itu kurang lebih isinya method start kita jadi kita akan mulai isi pertama pertama dapat inisialisasi dulu lah inisialisasi si background kita new lagi ya new list transform disini belum saya new kebetulan juga kemudian dapatkan semua child for integer i mulai dari 0 i masih kurang dari transform dot child count ya i plus plus kita akan coba ambil satu per satu ya mulai dari get child index ke i transform child sama dengan transform dot get child index ke i berikutnya di cek dia punya renderer atau tidak ya langsung aja pakai if if child dot get component pakai yang ada jenisnya ini sprite renderer itu tidak sama dengan nul maka tambahkan ke list nama list nya adalah background dot add dalam kurung child setelah for nya selesai maka baru urutkan posisinya dari kiri ke kanan jadi di luarnya for tinggal kita urutkan aja background sama dengan background dot order by dalam kurung t t yang pertama ini namanya bebas ya sebetulnya t dot position dot x hasilnya kita kembalikan lagi jadi list ya kurang lebih itu isinya untuk method start nya nah berikutnya untuk update ini agak panjang ya banyak hal yang perlu kita lakukan jadi kalau di update tadi sudah ada dua baris ini ya ini tadi untuk menggeser transform ya digeser sejauh velocity ya nah untuk yang looping saja ya hanya kalau dia looping maka konsepnya seperti ini ya kita akan ngambil transform pertama alias yang paling kiri ya dengan menggunakan method namanya first or default method first or default ini akan kembalikan objek pertama dari sebuah list kalau ada ya kalau tidak ada dia akan kembalikan nilai default nya ya nilai default disini bisa macam-macam kalau integer bisa 0 kalau string bisa string kosong ya kalau objek defaultnya biasanya adalah nilai makanya disini setelah itu kita bisa cek kalau hasilnya dari first or default ini tidak nil ya berarti ada nih berarti ada elemen pertama dari list background tersebut nah berikutnya kita cek apakah dia sudah ada di kirinya kamera atau belum ya kita akan cek dari posisinya dulu ya sekedar pengecekan X biasa disini ya kalau sudah ada di sebelah kiri kita masih cek tambahan ya apakah dia sudah benar-benar keluar dari kamera atau tidak nah disinilah kita menggunakan bantuan method is visible from yang tadi sudah dibuat sebagai extension dari kelasnya si renderer ya nah kalau misalkan memang sudah tidak kelihatan di kamera maka kita akan tukar posisinya dengan objek yang paling akhir maka disini kita ambil terlebih dahulu sama ini menggunakan method namanya last or default ya lalu kita ambil posisinya terus diambil ukurannya berapa dengan bantuan bounce dot size dari si spread renderer ya kemudian kita atur posisi transform yang pertama tadi ke paling belakang ya menggesernya ke posisi sekian ya posisinya terakhir X nya ditambah ukurannya berapa Y nya biarkan saja di tempat ya set nya juga biarkan saja ya kita hanya peduli pada X disini setelah itu kita akan pindahkan ke paling belakang list dengan cara first child yang itu tadi di remove dulu lalu langsung di add ulang ya sehingga sekarang posisinya dia ada di paling belakang ya memang agak panjang jadi kita lakukan pelan-pelan dulu mulai dari yang paling kanan langsung yang kiri tadi sudah kita lakukan oke tambahkan if is looping hanya kalau looping if is looping ada baiknya disini saya tuliskan dulu langkah-langkahnya jadi kita tidak bolak-balik ke slide dan visual studio disini kita ambil transform pertama dari daftar list atau dari list dari daftar background cek posisinya sudah di kiri kamera atau belum kalau sudah kita cek lagi apakah terlihat dari kamera apakah masih terlihat oleh kamera ya kalau iya eh sorry jika sudah tidak terlihat jika sudah tidak terlihat maka tukar posisi dengan bukan ditukar posisi dengan objek terakhir ya pindahkan posisinya ke belakang objek terakhir oke ya jadi kita akan mulai kerjakan pertama-tama ini ya buatkan aja satu buah variable penampung ya saya beri nama first aja biar pendek ya transform first sama dengan background dot first or default nah kemudian kita cek terlebih dahulu if firstnya tidak nul oops sorry firstnya itu tidak nul maka baru kita lakukan hal-hal berikut ini ya cek posisi apakah dia sudah di kirinya kamera ini sederhana banget ya kalau first dot position dot x sudah kurang dari kamera dot main dot main dot main dot transform dot position dot x ya berarti dia sudah di kiri maka kita tambahkan pengecekan ekstra cek apakah masih terlihat oleh kamera nah ini waktunya kita gunakan extension class kita tadi ya caranya gampang sekali sih ya first ini kan transform tadi ya kemudian kita harus get komponen dulu dengan tipenya adalah sprite renderer aja atau kalau mau ya renderer juga boleh nah ini boleh dicek terhadap 0 terlebih dahulu ya tapi saya akan menganggap semua komponen semua child yang sudah dimasukkan ke dalam background itu kan sudah dicek bahwa dia punya sprite renderer jadi disini saya pede bahwa child ini pasti punya sprite renderer sehingga get komponen ini tidak lagi perlu saya periksa terhadap load atau tidak maka disini bisa saya chain langsung dengan method is visible from nah teman-teman bisa lihat disini visual studio saya ngasih tooltip is visible from ya padahal ini aslinya method ini tidak ada di kelasnya renderer bahkan di kelasnya sprite renderer pun harusnya tidak ada tadi kita bikin extension ke kelasnya terhadap kelas renderer nah sprite renderer itu memang turun dari kelas renderer makanya is visible from disini juga terdeteksi nah maka berikutnya kita bisa sambungkan dan ini is visible from mana camera.main nah gitu aja sih dan ini kita kasih note di belakang tujuannya buat apa karena kita ngecek apakah sudah tidak terlihat atau belum kalau sudah tidak terlihat maka kita pindahkan posisinya ke belakangnya objek yang terakhir ya kita sampai sini sekarang sudahannya maka untuk memindahkan posisinya ke belakang kita ambil dulu transform terakhir di list transform last sama dengan background dot last or default boleh ditambahkan pengecekan lagi if last tidak sama dengan 0 tapi supaya if-nya tidak terlalu dalam saya hendikan di sini saja saya asumsikan last ini pasti ada kemudian kita simpan posisi dan size dua-duanya itu vektor 3 jadi buatkan aja variable vektor 3 last post sama dengan last dot itu sudah ada ya last dot position lalu vektor 3 last size adalah last dot gate komponen langsung untuk sprite renderer dan di sini kita bisa ambil yang namanya bounce tapi tepiannya dan kita bisa ambil langsung namanya size seperti ini nah setelah kita tahu posisi dari gambar terakhir dan ukurannya berapa maka kita pindahkan sekarang si first ke belakangnya si last first dot position sama dengan new vektor 3 kita isi x, y, z satu persatu x-nya adalah dari posisinya si gambar terakhir dot x plus last size juga dot x kemudian y-nya kita pakai first saja posisi y-nya kan tetap dan set-nya kita juga pakai punyanya dirinya sendiri saja jadi seperti ini x-nya adalah posisi x-nya si last position ditambah ukurannya si gambar terakhir x-nya akan memberikan nilai lebar dari bound-nya kalau y berarti tingginya berapa oke posisinya sudah dipindah sekarang kita pindahkan dia ke bagian list yang paling belakang tinggal di remove terus di add to lang background dot remove dalam kurung first dan kita masukkan kembali first-nya ya selesai kurang lebihnya eh sorry ya method scroll kita khusus yang is looping sudah jadi ya agak panjang emang tapi sebetulnya kalau di 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 puraikan satu per satu ya sebetulnya logikanya mudah ya jadi disini saya kasih catatan ini saja pindahkan posisi ke belakang objek terakhir ya lalu ini tukar posisi objek objek di list menjadi paling akhir ya pengaturan berikutnya kita pindah ke unity nya nah sekarang untuk si scroll script nya ya kita bisa atur bahwa is looping nya sekarang adalah true oke kalau sudah diatur demikian mari kita tes ya perhatikan background nya nah bisa terlihat disini ya ketika sebuah background itu keluar dari jung paling kiri layar maka dia akan dikembalikan ke jung paling kanan ya saya geser ke sini kemudian saya akan jalankan per frame ya sayangnya sih main kameranya agak kelihatan batasnya ya jadi mungkin ini agak sulit dilihat sekarang posisi paling akhir adalah background yang ini background dalam kurung satu saya munculkan transform nya aja seperti ini kemudian kameranya kira-kira disini tadi sehingga kalau ini saya jalankan ini kira-kira garis kameranya agak tipis sedikit lagi harusnya sudah keluar ya sedikit lagi ya nah lagi si background satu ini sudah di keluar dari kamera nah pada frame berikutnya dia akan langsung dipindahkan ke belakang sendiri nah ini kalau saya teruskan maka kita bisa menimbulkan efek bahwa seakan-akan backgroundnya ini tidak pernah habis ya jadi ini salah satu cara untuk melakukan scrolling ya parallax backgroundnya sendiri sudah jadi dan scrollnya sekaligus juga sudah jadi ya kita akan coba lihat apa yang terjadi untuk background elemen satu kalau saya juga bikin dia is looping apakah bisa misalkan seperti ini ini berarti yang paling kecil nah itu dia ya maka semua pulau yang kecil dan keluar dari layar dia akan dimunculkan kembali nah kemunculannya sayangnya kita ngaturnya tadi hanya sebesar ukuran dari si sprite sprite sebelumnya ya makanya keluarnya jadi seperti ini ya nanti coba dipikirkan untuk background elements dan middle ground kira-kira membetulkannya bagaimana ini ya bagaimana supaya dia munculnya justru di sebelah kanan layar dan bukannya persis setelahnya si transform yang sebelumnya ya maka ini is loopingnya saya matikan saja deh untuk background element ya yang looping hanya si background saja ya berarti untuk parallax scroll kita kurang lebih sudah jadi ya sekarang berikutnya nanti kita akan membetulkan skripnya musuh supaya musuhnya ini tidak aktif pada keadaan awal ya hanya kalau dia masuk ke kamera maka dia akan menjadi aktif ya nah untuk itu silakan disimak di video yang berikutnya jangan kemana-mana dulu dulu Terima kasih telah menonton